Aksi pencurian di dalam kapal feri pada penyeberangan pelabuhan Gilimanu ke Tapang berhasil digigalkan petugas kepolisian polsek kawasan laut Gilimanu. Seseorang yang berpura-pura menjadi pengmis kedapatan mencuri sebarang-barang bawan penumpang. Setelah aslinya itu terekam kamera CCTV yang dipasang di dalam kapal. Asmadi pria 50 tahun ini tidak berkutik saat ditangkap tim opsional polsek kawasan laut Gilimanu. Pria asal Jember Jawa Timur ini diamankan polisi setelah kedapatan mencuri di kapal feri saat menuju pelabuhan Gilimanu, Jemberana. Aksi asmadi ini terbongkar setelah terekam oleh kamera CCTV yang dipasang di dalam kapal. Aksi pencurian yang dilakukan asmadi diduga sering dilakukan terhadap barang bawaan penumpang kapal. Namun kali ini aksi asmadi terungkap setelah salah seorang karyawan kapal kehilangan sebuah handphone yang dicas dalam kapal. Korban pun langsung melaporkan aksi pencurian ini ke pos polisi. Tidak berselang lama pelaku yang sehari-hari mengemis di kapal tersebut akhirnya ditangkap di kawasan pelabuhan Gilimanu. Dan ternyata setelah dilakukan pencarian setelah turun dari kapal ditemukan seseorang yang juga sering berada di dalam kapal itu sebagai pengamen kedapatan membawa HP tersebut. Dan setelah ditanyakan dan dilakukan introgasi sikat ternyata yang bersangkutan mengakui, mengambil barang tersebut yang sedang dicas. Hingga saat ini polisi terus melakukan pengembangan terhadap pelaku karena diduga pelaku asmadi terlibat dalam komplotan pencuri spesialis yang beraksi di kawasan pelabuhan. Atas perbuatannya asmadi terancam hukuman 7 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!